Halo, apa kabar Sobat Kotak Masalah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan membagikan satu variasi pertahanan yang sangat hebat melawan pembukaan E4 atau D4, yaitu dengan Kuda C6. Dan pertahanan Nimjowis atau Mikenas DPN ini sering saya mainkan melawan Elo Rating 2300 ke atas. Apalagi dalam partai peluru time control 1 menit, saya sangat senang mengerjai pembukaan Queen Spawn Game atau D4 Opening. Bang, apakah ada jebakannya bang? So, pasti. Oke, teman-teman, kita mulai dengan E4 atau D4. Oke, D4 dulu. Lanjut dengan pertahanan Mikenas. Apa tujuan Kuda ini? Jelas, memprovokasi Pion didorong ke D5. Teman-teman dapat cek dalam Lichess atau Master Database atau keduanya. Di sini gerakan yang paling top adalah Pion D5 atau Pion E4 atau Pion C4. Tiga gerakan top putih. Oke, dan kemarin dalam sebuah partai iseng atau mengisi waktu luang dalam sebuah aplikasi catur dengan time control 1 menit atau partai peluru. Di sini lawan saya merespon dengan gerakan yang paling super populer. Juga ini gerakan tempo karena kita jelas harus memainkan Kuda 2 kali dalam opening. Putih biasanya akan merespon Pion E4. Ini standar langkah dalam partai klasik atau Kuda C3. Atau bila lawan kalian merespon dengan serangan agresif, menyibukkan Kuda kita, di sini gerakan terbaik Kuda adalah G6. Tapi tidak ada salahnya teman-teman bisa melanjutkan Kuda C4. Kuda kita masih aman. Jadi apapun jawaban putih mau Pion E4, gajah menyerang Kuda atau mau Pion lanjut menyerang Kuda, tetap Kuda kita lompat D6. Kuda kita masih aman. Dan teman-teman tidak perlu khawatir, di sini kita kehilangan banyak tempo. Oke, dan setelah gerakan yang paling populer, membuat rantai Pion, teman-teman jangan reshine, jangan panik. Lihat di sini bagaimana begitu dominannya para pemain putih, terutama struktur Pion putih, terlihat sangat keren. Beotable. Jadi apa gerakan kita? Oke, kita lanjutkan gerakan normal. Kuda F6, dan tidak perlu khawatir, tidak akan ada ancaman gajah ke G5, terblok oleh Pion F4. Dan setelah gerakan normal, misal Kuda lanjut C3, di sini saya melanjutkan dengan gerakan yang jangan kalian tiru. Kuda E4. Apa idenya? Setelah Kuda memukul Kuda, maka kita akan memiliki Kuda Center yang sangat kuat di E4. Dan dapat dibantu dengan Pion F5, Pion G6, kemudian gajah G7. Oke, itu bila Kuda memukul Kuda. Atau bila putih merespon dengan Menteri C2, menekan Kuda 2 kali, teman-teman fight the game, dan setelah Menteri kali Kuda, maka tempat E4 sudah kosong, teman-teman bisa singgahi dengan Kuda melompat E4, dan Kuda kita akan sangat kuat di E4. Atau teman-teman bisa mainkan langkah kesil, jelas kemudian Pion memukul Pion, setelah Pion kali Pion, putih akan punya Pion tergantung di D5. Jadi setelah lanjut, D, apa gerakan kita? Jelas, tidak ada gambit, tidak seru. Here we go! Kuda menyerang Menteri, dan lawan saya di sini merespon, Pion kali Pion. Kalian, jangan sedih, Raja kita tidak dapat Rokade, dan jangan Rinshine. Di sini kita masih menyerang Menteri, dan stoppist menyarankan Menteri lanjut A5. Kenapa Menteri harus ke A5? Oke, kita akan cari tahu, setelah putih di sini merespon Pion, E5. Apa tujuan Menteri, selain menyelamatkan diri, menyerang Kuda? Kuda kita benar-benar terjebak. Teman-teman, tidak perlu melanjutkan Kuda F6. Ini kemunduran langkah, saya sering bahas konten-konten, seperti ini. Konten-konten tentang kesalahan, tentang menyerang, tips-tips bagaimana cara Grandmaster bermain. Jadi apa gerakan kita? Oke, di sini kita lanjutkan, serang Raja. Bila Raja lanjut, D1, kita lompatkan Kuda F2, sekak menggarpu benteng. Kalian unggul, atau bila Gajah yang menutup, sama di sini kalian unggul, setelah Gajah kali Gajah. Raja harus bergeser, teman-teman bisa menyelamatkan Kuda melompat F2, sekak menyerang benteng. Oke, terserah. Atau, kita serang Menteri. Juga sama idenya, menjaga Kuda, juga Raja dapat lanjut ke G8, Raja kita aman. Jadi Menteri di sini, menyerang Raja lanjut, D5. Mencegah Raja kita ke G8, teman-teman blok saja dengan benteng. Dan bila Pion didorong lanjut menyerang benteng, teman-teman lanjutkan saja Kuda melompat C3, sekak seter. Kalian menang. Oke. Dan Putih di sini merespon dengan, menyelamatkan Menteri dari ancaman sekak seter, melakukan tempo kepada Raja, katakan terima kasih banyak Raja kita, aman, sentosa. Dan tetap ancaman Kuda melompat F2 ini tidak dapat ditolong. Atau bila Kuda melompat H3, mengontrol F2, teman-teman lanjutkan saja Gajah D3. Apa rencana Gajah? Oke, misal di sini Kuda melompat menyerang benteng, juga mengenyahkan Kuda kita, teman-teman lanjutkan saja serang Raja. Bila Raja C1, kita serang dengan Gajah, atau gerakan terbaik Raja adalah lanjut C2. Kita serang dengan benteng. Bila Raja B1, teman-teman lanjut benteng D1, atau bila Raja lanjut C1, oke, kemanapun itu gerakan Raja, sebetulnya kalian sudah menang. Kalian serang Raja, dan setelah Raja ini bergeser, maka skakmat yang sangat cantik. Oke, teman-teman kita kembali. Jadi di sini Stockpist menyarankan Putri, menyelamatkan Menteri, lanjut A5. Karena bila Menteri ke petak lain, bisa lanjut G3, tetap Gajah kita akan lanjut ke B4, setelah Gajah menutup, kita sikat dengan Gajah, tetap menyerang Raja, atau bila Gajah tidak menutup, jelas Raja akan terexposed, setelah lanjut ke D1. Oke, jadi Stockpist menyarankan Menteri, A5. Mengertikan Gajah lanjut ke B4, menyerang Raja. Apa gerakan trik kita, gerakan yang penuh magic, di posisi ini? Kita lanjutkan Gajah, C5. Jelas Gajah bisa lanjut, F2, menyerang Raja, Raja akan terexposed, atau kuda bisa melompat, F2, benteng akan hilang. Oke, apapun itu, gerakannya, mau kuda melompat H3, atau mau pion lanjut, E3, gerakan yang terlihat sangat cantik, menutup diagonal Gajah, juga mengaktifkan Gajah diagonal terang, bisa lanjut ke D3, menyerang kuda. Tapi apapun itu alasannya, kalian menang. Seperti apa, kalian menang. Menteri lanjut H4, no, karena pion akan menutup. Tapi lanjut, Menteri, F6, benteng akan hilang, kecuali menyelamatkan diri. Baru teman-teman, silakan, dorong, pion. Kita akan menjebak Menteri putih, dan Menteri hampir, tidak ada petak, kecuali lanjut, B5, atau A4. Oke, kemanapun itu gerakan Menteri, intinya kita di sini, mengusir Menteri, dari diagonal utamanya, kepada Raja. Jadi, Menteri, free, lanjut, kec3. Raja D1, kita lompatkan kuda F2, sekat menyerang benteng, atau jika Raja lanjut E2, tetap di sini, kalian menang. Kita sekat juga menyerang benteng, bila gajah menutup, tentu gratis, kalian sikat dengan Menteri. Jadi Raja harus lanjut, F3, karena bila lanjut, E1, tekan-tekinya seperti biasa, temukan, sekat mat, 2 langkah. Hanya, 2 langkah. Oke, jadi setelah Raja, F3, kita lanjutkan, serang Raja, Raja kali kuda, lihat Raja, jalan-jalan, teman-teman, sikat gajah. Dan tidak ada yang, dapat dimainkan oleh putih. Menteri tidak dapat, kemana-mana, gajah terpin, kuda terpin, jadi kalian, menang. Atau misal, pion, menyerang gajah, lanjut benteng, sekat, dan jika Raja lanjut, D5, Menteri sekat 4, lanjut D3, atau Raja lanjut, F5, pap, apapun itu gerakan putih, mau kuda melompat, gajah, menyeberang benteng, menyerang menteri, atau pion H3, H4, everything, semuanya, tidak membantu. Karena menteri lanjut, G6, atau pion G6, sekat mat, tidak boleh dihindari. Oke, kita ambil contoh, misal, kuda mengorbankan diri, Biotepol, oh ini aja, Biotepol, prok. Oke, teman-teman, itu sekedar, pemanasan, jebakan, Mikenas Depend, yang pernah saya peragakan, melawan, rating 2400. Kita lanjutkan, bagaimana bila putih, misal, memulai dengan M4, tetap lanjut dengan, Nimjowis Depend, dari pion D4, Mikenas Depend. Apa tujuan kuda, melompat, C6? Karena disini, putih biasanya, akan bereaksi cepat, menguasai pusat, dengan pion D4. Yang mungkin tadinya, akan memainkan, Italian Game, atau Scott Game, atau Kings Gambit, apapun itu. Disini, biasanya putih akan, terprovokasi, melanjutkan pion D4. Karena memang ini, main lain dari putih, menguasai center. Atau gerakan populer lainnya, adalah kuda melompat F3. Gerakan main lain kita, disini adalah, pion E6, atau pion D6, atau pion D5, atau kita mainkan dengan, Kennedy Variation, pion E5. Gerakan, yang sering dimainkan, oleh, Bobby Bisher. Apa tujuan pion ini? Jelas, setelah pion lanjut, memukul pion, kuda kembali, memukul pion, kuda kita strong, di pusat permainan. Dan biasanya putih, akan terprovokasi, merespon dengan, pion F4. Melemahkan, sisi raja. Oke, jadi disini gerakan, top engine, atau gerakan strong player, adalah, pion D5. Tidak, terprovokasi, dan membuat, double pion. Kita lompatkan kuda. Dan disini, main lainnya, adalah, pion C4. Oke, teman-teman, kita berbicara, main lain, atau gerakan-gerakan utama, yang sering dimainkan, oleh Grandmaster. Dalam menghadapi, Nimjowis, di band. Kita lompatkan kembali kuda. Dan ini resiko kita, memainkan pertahanan, Nimjowis, atau, Mikenas. Kita akan sibuk dengan kuda. Jadi setelah gerakan normal, kuda C3, kita lanjutkan, pin kuda. Dan misal, gajah lanjut, ke D3, teman-teman bisa tetap menjaga pin. Misal, kuda melompat, F6, atau pion D6, atau kita main simple saja, merusak struktur putih. Lanjut pion D6. Ingat, gerakan-gerakannya, selain membuat rantai pion, mencegah dorongan pion. Lanjut ke C5. Oke, dan setelah kuda melompat, lanjut kuda melompat, dan setelah putih lanjut roh kade. Teman-teman, ikuti gerakan putih. Kemudian gajah bisa ke G4, mempin kuda, atau bila putih mendahului, mempin kuda. Kita usir saja gajah, karena setelah gajah memukul kuda, kita sikat dengan menteri. Jadi, menurut master database, atau gerakan-gerakan yang sering dimainkan Grandmaster, adalah gajah E3. Dan juga di sini, kalian harus hati-hati. Ini bukan sekedar menghindari serangan pion. Gajah siap mendukung pion C, lanjut C5. Jadi, kita cegah dengan pion. Dan setelah pion lanjut A4, persiapan A5, kita tahan. Dan lihat, sisi menteri, di sini sudah tertutup atau terkunci. Jadi, putih biasanya akan merespon dengan gerakan tunggu, misal benteng lanjut B1, atau pion lanjut H3, menjegah gajah G4, dan sekilas memang terlihat masih simpang. Tapi, stoppies di sini, lebih menyukai posisi kita. Setelah kuda lompat H5, kuda akan menempat di, petak yang sangat strategis, F4, kita kontrol dua kali. Dan kuda G4, tidak dapat dihentikan. Karena bila pion didorong G3, jelas gajah free, memukul pion. Jadi, setelah kuda kalian ditempatkan di F4, terserah. Di sini, kita menyerang pion H3, menyerang pion G2, juga potensi akan ada, pengorbanan di posisi ini. Dan stoppies memberikan putih, nilai minus 1.6. Artinya, kalian lebih diunggulkan. Dan dengan formasi seperti ini, menurut database, lebih dari 80%, hitam memenangkan permainan. Oke, terserah kalian, atau misal, kita lanjutkan ya teman-teman, kuda memukul pion, ini gerakan trik, karena sapion langsung memukul kuda, menteri kembali memukul kuda. Memang sekarang, putih lebih diunggulkan, karena unggul 1 pion. Tapi, di sini kita jangan unggul kuda, dengan pion, tapi dengan kuda, karena selam menteri kali kuda. Silahkan, lanjutkan. Kita unggul 1 kuda, up to you. Oke, jadi inilah, gerakan-gerakan yang sering dimainkan oleh Grandmaster. Oke, teman-teman, kita kembali. Tadi putih merespon pion C4, dan selain pion C4, juga putih, biasanya akan merespon kuda F3. Oke, ini masih gerakan-gerakan main lain, dalam minjowis event. Tetap gerakan kita, kuda melompat G6. Dan, bila teman-teman sering melihat partai-partai dari Grandmaster, di sini gerakan yang paling top dari Grandmaster, juga top engine, atau gerakan stockpist, adalah pion H4. Persiapan pion H5, jadi kita terpaksa harus menorong pion H5. Dan setelah gajah ini menyerang menteri, ini gerakan yang sangat terkenal, kita lompatkan kuda. Karena setelah gajah kali kuda, kita sikat dengan menteri. Sangat simpel. Dan juga putih di sini, biasanya akan lanjut rokade panjang. Menteri D2, rokade panjang. Apa gerakan kalian di posisi ini? Di sini gerakan Grandmaster, biasanya akan melanjutkan gajah C5 atau B4. Dua gerakan yang sangat populer, pengaktifan minor piece. Tapi teman-teman tidak perlu melanjutkan dengan gerakan Grandmaster. Khusus untuk subscriber kotak masalah, kita mainkan gerakan magic. Ini gerakan brilliant. Gerakan pion karokan. Kenapa ini gerakan magic? Oke, teman-teman, karena putih biasanya akan rokade panjang. Jadi kemudian pion lanjut B5, A5, A4, lanjut B4. Dan gerakan ini tidak akan diketahui. Dan jangan heran bila lawan kalian bingung di posisi ini. Biasanya akan mendorong pion ke D6. Ini gerakan populernya. Atau terkadang pion akan lanjut memukul pion. Dan bila pion lanjut D6, gajah kita memang terkurung, posisi kita memang terlihat buruk. Teman-teman, silahkan lepas spin kalian. Menteri B6. Jelas kita menyerang pion, dan sebentar lagi akan mendapatkan pion D6. Kenapa pion D6 akan didapatkan? Karena setelah pion ini bisa lanjut B3, lanjut menteri, menyerang kuda ancaman sekat benteng. Juga kemudian menteri atau gajah memukul pion D6. Kita serang dua kali. Oke, sangat simpel. Jadi pion ini akan hilang sia-sia. Atau bila putih merespon gajah memukul kuda, juga ini gerakan yang sering dimainkan. Teman-teman bisa simpel memukul gajah, atau kita makan pion. Jadi setelah benteng lanjut B1, kita sikat kuda, menyerang raja gratis, kemudian pion kali gajah. Oke, dan putih biasanya akan merespon dengan menyelamatkan kuda, karena jelas kembali menyerang menteri, dan gajah kemudian dapat diselamatkan. Pikiran yang cerdas, kembali menyerang kuda, dan setelah pion menutup, Awas jangan memukul kuda, menteri kembali makan menteri. Jadi kalian sikat pion. Oke, gerakan terbaiknya gajah menutup. Baru kalian sikat gajah, dan setelah putih lanjut rokade. Teman-teman, kita lompatkan kuda. Menyerang gajah, dipastikan gajah terjebak, tidak boleh kemana-mana, kecuali benteng menjaga gajah. Lanjut benteng G8. Ancaman dua kali kepada pion G2. Dan misalnya pion didorong, teman-teman baru dapatkan pion. Oke, terserah kalian di posisi ini. Lihat, diam-diam kita sudah unggul tiga pion. Kalian menang, juga sisi raja di sini sedikit mengangah, atau bila menerimakan gajah. Kalian sikat saja gajah, karena bila benteng kali kuda, teman-teman kembali menepatkan benteng. Dan raja tidak boleh bergerak lanjut F1, menyerang kuda dua kali. Kenapa? Ada yang tahu? Karena kita sikat kuda. Lihat di sini, berapa keuntungan kita. Dan setelah benteng kali kuda, lanjut menteri H1 skak mat. Oke, kita kembali. Atau bila raja menjaga kuda, teman-teman selamatkan kuda. Skak pion terpin, tidak boleh memukul kuda. Dan kemanapun gerakan raja, di sini kita mendapatkan kuda. Oke, dan kuda kita sangat beracun, karena menteri lanjut G2 skak mat. Oke, atau misal benteng lanjut G1, mengontrol G2, dan seperti apa? Cara menghentikan skak mat, menteri H3. Oke, tidak ada solusi, menteri H3 selesai. Bang, pion kan bisa makan kuda bang. Ojo kuyon lah, ojo kuyon. Oh my god. Aduh, lali aku bro. Aduh, wish lah. Oke, kita kembali. Tadi pion didorong, atau bagaimana? Bila pion kali pion. Teman-teman sikat pion, dengan pion. Oke, jadi selat gajah lanjut G4, persiapan rokade. Teman-teman bisa lanjut gajah E7, melepas pin, atau gajah mempin kuda ke B4, atau benteng lanjut. Menyerang pion, dan misal pion didorong, baru kita lanjutkan gajah, mempin kuda. Dan setelah menteri ini menjaga kuda, teman-teman lanjutkan teror kuda. Dua kali. Jadi terpaksa di sini, gajah harus mundur, kuda kita selamat. Oke, teman-teman, kita serang menteri. Menteri tidak boleh pergi, tidak ada petak untuk menteri. Karena bila menteri lanjut D6, gajah siap memukul menteri. Atau misal menteri lanjut E3, kuda memukul pion sekak seter. Oke, jadi setelah gajah kali kuda, kita singkat pion. Dan putih masih harus, memikirkan kudanya, dalam ancaman gajah. Jadi selaraja ini, terpaksa menjaga kuda. Tetap kuda ini, gratis teman-teman. Dan terserah di posisi ini, kemudian kita mengukul benteng. Oke, demikian video kita. Bang, oi, bang, opo, kan gajah dapat dimakan menteri bang. Iya ya. Oke lah, kita fight the game. Kita singkat menteri atau, atau, kuda. Kalidion, sekak seter. Baiklah, sobat kotak masalah, demikianlah video kita dalam The Power of Kuda C6. Harapan saya semoga kalian menyukainya, dan semoga dapat bermanfaat. Bila suka atau senang dengan video-video yang seperti ini, yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Agar update terus video terbaru dari Kotak Masalah. Salam bahagia, sukses selalu. Terakhir, jaga diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.